Kenapa sampai manusia jatuh derajatnya, rendah derajatnya, padahal tadinya dia merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia jatuh menjadi orang yang tercelah, menjadi orang yang terhina. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengawal kefitrahan. Janji dia kepada Allah di alam arwah dikhianati. Dia tidak mengawal kefitrahan itu dengan sungguh-sungguh. Apa sebabnya? Kok kefitrahan yang dia bawa dari lahir lepas, luntur, tercemar. Sebabnya apa? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengawal kesucian yang Allah berikan kepada dia. Maka di dalam hadis tadi Nabi SAW bersabda, Setiap bayi yang terlahir-lahir dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya yang akan mencetak dia, apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Tergantung suasana. Tergantung teman di mana dia berada. Kalau dia berada dalam suasana yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh, maka insya Allah, fitrah yang dia bawa dari lahir itu akan terkawal. Fitrah yang dia bawa dari lahir itu akan terjaga sampai kematiannya. Tapi ketika dia salah bergaul, dia salah berada dalam suasana yang buruk, maka kefitrahan itu akan lepas dari kehidupannya. Kefitrahan itu akan luntur dan hilang dari kehidupannya. Al-mar'u ala dhini khalilihi. Kata Nabi SAW, seseorang itu ada pada agama sahabatnya. Seseorang itu ada pada agama sahabatnya. Falyandur ahadukum ala mayyukhalil. Ketika kamu mau tahu siapa dia, lihat siapa sahabatnya. Erat citali. Hubungan persahabatan. Sehingga mampu merubah jiwa seseorang. Mampu merubah diri seseorang. Maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berkumpul dengan orang-orang sahabat. Ya ayyuhal ladhina amanut takullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan kumpullah kamu bersama orang-orang yang benar. Duduklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bersahabatlah kamu bersama orang-orang yang benar. Memang tidak gampang. Memang kadang-kadang kita tidak sabar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersabar. وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ Sabarkan diri kamu ketika kamu duduk bersama orang-orang yang sedang mengingat Allah di waktu pagi dan tetap. Sabarkan diri kamu kadang hati menolak, perasaan tidak mau, badan gelisah, pikiran kesana kemari. Sabarkan diri kamu, kata Allah. وَسْبِرْ نَفْسَكَ Sabarkan diri kamu مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ Bersama orang-orang yang sedang mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Jangan kau palingkan mata kamu dari mereka. Jangan kau palingkan wajah kamu dari mereka. Karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Karena kamu melirikan matamu atas keduniaan. Dan jangan kau ikuti orang-orang yang telah lalai hatinya dari mengingat Allah. Wattaba'ahawahu. Karena mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wakana amruhu furuta. Padahal urusan mereka itu sia-sia belaka. Sabar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyabarkan diri. Saat kita berkumpul bertemu dengan orang-orang yang salah yang ingin sama-sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini persahabatan yang mulia. Ini perkumpulan yang mulia. Yang akan menyebabkan kefitrahan ini terkawal. Terjaga. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang-orang soalnya. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Terima kasih.